Sampai jumpa di video selanjutnya Di Hotel Aruna Senggigi Dan makanya itu Saya bersyukur Alhamdulillah Puji Tuhan ya Sehingga Bu WN ini memberikan kemudahan-kemudahan Di Aruna itu gitu Dan tanggal 1 November Jangan lupa dari pagi Sampai dengan sore hari untuk UMKM nya dan untuk Malamnya langsung dilanjutkan lagi Untuk pasar malam karena kita Ada pasar malam setiap hari minggu Disertai dengan nonton bareng Untuk MotoGP kenapa saya Menggaungkan Nobar MotoGP itu karena kan kita Menuju kepada Ghost to Mandalika 2021 Jadi kita harus Mesukseskan Euforianya ini harus kita bangun Dari mulai sekarang makanya itu Apalagi Aruna last year itu Temanya adalah New Year's nya itu adalah Ghost to MotoGP 2021 Mandalika Makanya kami tetap satu tema Dengan Aruna Karena Aruna juga mengusung Mandalika 2021 itu Jadi setiap acara-acara Yang kami buat selalu mendukung Untuk Mandalika juga Di tengah pandemi ini Wah keren ya Jadi acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 Dari pagi sampai sore Malamnya dilanjutkan dengan kegiatan yang ada di Aruna Senggigi Pasar malam ya Dan disana ada apanya Kak Bayu Yang terkenal Oh ya betul dong Itu deh makanya saya selalu bilang Gudeg legit rasa Gudeg legit Rasa melejit Gudeg legit rasa melejit Sultan soalnya Sultan Harga merak ya Tapi rasa Sultan Oh betul Sekarang Sultan lagi terkenal ya Sultan Bayu Betul Oke Oke Untuk kegiatan UMKM Bangkit Jili 2 Kira-kira para UMKM apa saja nih yang gabung Ya salah satunya ada beberapa UMKM yang bergerak di bidang recycling Recycle ya Contohnya ada dari kuta Daun ulang Daun ulang plastik sama plastik yang dari Kemarin kan kami juga Bekerja Menghadiri acara Kemenkraft Untuk laut bersih gitu Oke Jadi sampah-sampah di laut itu Kami pila-pila dipila-pila salah satu UMKM yang mengurusnya itu memilah Dan kemudian dijadikan handicraft Dan itu selain membantu laut menjadi bersih Itu juga meningkatkan daya belakang Apa itu? Ekonomi masyarakat Ya seperti itu Jadi selain dari itu juga Ada yang bergabung Yaitu ada perwira Gemawira Dan mereka semuanya menjadi satu di acara ini Untuk mensukseskan bahwa NTB harus maju di tengah pandemi Wah sempurna banyak berarti Iya isinya apa saja Kalau boleh saya kasih tahu Isinya itu mereka itu ada yang Makanan Ada yang handicraft Ada yang bergerak dalam dunia fashion Kami boleh menerima semuanya itu Ada bahkan yang Apa itu namanya Bergerak di bidang Recycle Saya tadi sudah kasih tahu ya Ada yang menjual ikan cupang mungkin ya kan Sekarang ini kan Iyasa Tanaman juga? Ada tanaman? Ada tanaman Kan sekarang lagi ngetrend tuh ya Janda bolong gitu Oke Itu juga kami mengundang juga Sehingga disana itu Bukan hanya makanan aja yang dijual Tapi bervariasi Aneka ragam ya Kegiatan atau usaha yang dilakukan Oleh masyarakat Termasuk juga fotografer Jadi mungkin ada yang mau foto disana Spot-spot disana Itu ada teman dari Beli Dewa Lombok 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 itu Lombok ekspor ya Namanya ya Salah sebut Salah sebut kan salah saya Itu jadi mereka akan menyediakan Buat UMKM untuk bisa di foto produk Oke Jadi itu juga bagus banget Untuk lomba-lomba ada gak sih lagi Oh ada Kegiatan ini Tetap Kita akan mengadakan lomba Ponggrafi Itu satu Yang kedua Ada lomba Fashion show Tetap itu ada Yaitu temanya Karena kita ada di Aruna Dan Sea View Temanya harus tema pantai Oke Gak ada lomba Dalam rangka hari pahlawan gitu Gak ada Gak ada ya Tapi kita memang Temanya juga kepahlawanan Karena salah satu Dari tema kita itu Kepahlawanan loh Yaitu membangkitkan Di tengah pandemi ini Betul Salah satu pahlawan lah ya UMKM ini merupakan pahlawan-pahlawan negara Termasuk juga hotel Untuk meningkatkan pariwisata Kalau hotel itu Misalnya dipulihkan Rami kembali Berarti menyerap tenaga kerja Oke Itu pahlawan juga Bagi saya Karena pahlawan itu bukan soal personal Tetapi lebih kepada Sebuah company pun bisa menjadi Sosok pahlawan Yaitu menyerap tenaga kerja Membantu perekonomian bangsa Dan seperti itu Makanya kenapa Di Di Tanggal 1 November itu Yaitu bulan pahlawan Kami selalu menggaumkan Bahwa Kita harus mempunyai Semangat untuk Berkorban bagi sesama kita Dan menopang Yang lemah Oke Di Arunas yang gini Bu Eni ya Di tengah Puncak Bukan puncak sih Pandemi yang Begitu Mengganas ya Khususnya di NTB Ya Di kota Mataram Dan Lombok Barat Lombok Timur Lombok Tengah Sumbawa Bimba Dompu Juga Selama itu kan Sempat beberapa hotel Ini tutup sementara Di Aruna Sengkigi Selama Masa Istirahat Atau WFH Work from home Itu kegiatannya Apa saja Oke Terima kasih Yang pasti gini Kita ini kan Harus selalu Konsen mengenai Protokol kesehatan Yang kita lakukan Secara internal Mulai dari Bahkan kita sudah Jauh-jauh hari sebelumnya Mulai dari Bulan Maret Kita minta dari Dinas Kesehatan Lombok Barat Untuk melakukan Sosialisasi Bagaimana sih Cara Apa namanya Mitigasinya Pada saat Pandemi itu berjalan Sehingga Prosesnya memang Cukup panjang Dan kita memang Ikuti dari awal Sehingga Sampai saat ini Kita bisa Menyampaikan Kepada semua Tamu Bahwa Kita benar-benar Mengedepankan Mengenai protokol Kesehatan Sehingga Itu bisa Memastikan Bahwa tamu Yang menginap Akan merasakan Keamanan Kenyamanan Sehingga Tidak akan Ragu lagi Untuk memilih Tinggal Atau mengadakan Kegiatan Di Aruna Senggigi Risot & Convention Jadi Kita benar-benar Melakukan Mulai dari Pembersihan Proses pada saat Tamu Checkout pun Kamar kita Langsung Semprot dengan Disinfektan Sehingga Memastikan bahwa Kamar yang kita Bisa Disferil Dan Sudah melakukan Proses Disinfektan Secara benar Setelah itu Kita juga Menambahkan Fasilitas Di dalam kamar Berupa masker Dan hand sanitizer Jadi lengkap ya Protokol Kesehatannya Untuk Kegiatan Kan Sebentar lagi Kita sudah Memasuki Tahun 2021 Ibu Wenia Jipi Mandalika Di Bulan Oktober Kalau tidak salah Untuk Indonesia Aruna Senggigi Apa Sudah Mempersiapkan Untuk semuanya Dari tingkat Huniannya Atau apa Kamarnya Yang pasti Salah satunya adalah Konektivitas Antara area Senggigi Dengan Mandalika Dengan sekarang Ini kan mulai Dibangun juga Beberapa Perbaikan Untuk halte Yang merupakan Shuttle Dari airport Ke area Senggigi Bahkan ke Mandalika Karena Suatu event Atau acara ini Bisa berjalan Dengan baik Ketika Akomodasi Dan transportasinya Juga saling Mendukung Dan saya Percaya Bahwa Dan saya Juga punya Keyakinan Bahwa area Senggigi Kita juga Bisa mendukung Menjadi tempat Salah satu Tempat Akomodasi Kita juga Tahu Pada saat Suatu agenda Atau event Internasional Digelar Pasti Secara Keseluruhan Pun juga Tingkat Hunian Akan Semakin Meningkat Nah Kesiapan Aruna Sendiri Kita sangat Siap Untuk Mendukung Proses Tersebut Dan Yang Pasti Halte Yang Menuju Dari Area Senggigi Ke Area Mandalika Ada Tempat Di depan Hotel Aruna Jadi Itulah Kenapa Kita Optimis Bahwa pada Saat Nanti Event Itu Digelar Maka Tingkat Hunian Kita pun Juga akan Cukup Tinggi Oke Amin Oke Untuk UMKM Sendiri Pak Bambang Di kegiatan GP Mandalika Ini juga Sendiri Kan Harus Menyiapkan Cinderamata Dan lain Sebagainya Untuk Dari Anggota TDA Sendiri Sudah Ada Kegiatan Untuk Menyambut GP 2021 Ya Itu Masih Apa Jadi Bahan Dislusi Kawan Kawan Kita Kira Kira Kita Bisa Walaupun Kita Sudah Punya Gambaran Tentu Yang Semacam Mercedise Pasti Dibutuhkan Kemudian Pernak Pernik Seperti Itu Kemudian Tentu Juga Sub Kebutuhan Dari Misalnya Tadi Bu Weni Sebutkan Tingkat Tunian Hotel Meningkat Itu kan Banyak Kebutuhan Yang Ikutannya Yang Meningkat Kebutuhan Itu Apa Yang Kita Bisa Sementara Kalau Dilingkar Sirkuit Sendiri Saya Dengar Sudah Ada Disiapin Lapa Untuk MPM Oleh Pengelola Itu ITDC Itu Tapi Itu Saya Dengar Sudah Terisi Penuh Terisi Penuh Oleh Kawan-kawan UKM Di Sekitar Sana Mungkin Mungkin Teman-teman UKM Di Luaran Artinya Di Mataram Bisa Bekerja sama Dan UMKM Yang Sudah ada Di Sana Saling Mengisi Misalnya Saya Berharap Bisa Begitu Dari Aruna Sendiri Apakah Mengakomodir UMKM Yang Ada Di Lombok Yang Pasti Adalah Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Pada Saat Tingkat Penyian Hotel Ini Meningkat Efeknya Domino Yang Terjadikan Cukup Luas Sehingga Kita Juga Membutuhkan Beberapa Material Membutuhkan Beberapa Merjenis Juga Yang Disupport Oleh UMKM Jadi Memang Kerjasama Yang Kita Lakukan Secara Menyeluruh Jadi Salah Satunya Juga Kita Punya Spot Untuk Perjualan Produk Dari Beberapa UMKM Yang Disupport Dalam Satu Spot Dan Yang Pasti Untuk Acara UMKM Bangkit Jilidua Yang Diadakan Tanggal 1 November Ini Pun Menjadi Salah Satu Spot Yang Nantinya Secara Regular Juga Kita Akan Terus Lakukan Karena Dengan Seperti Ini Kita Juga Harus Berhubung UMKM Yang Ada Di Kat Sekarang Lagi Berbenah Ibu Weni Yang Beberapa Tahun Terakhir Agak Sudah Mulai Sepih Oke Dari Aruna Senggigi Sendiri Melihat Geliat Wisata Di Senggigi Itu Seperti Apa Yang Pasti Pada Tanggal Kita Juga Mengapresiasi Pemerintah Lombok Barat Yang Begitu Genjar Juga Untuk Mengembalikan Pesona Senggigi Apalagi Dengan Digangkannya Ayo Hashtag Ayo Kembali Senggigi Itu Cukup Membuat Geliat Pariwisata Yang Ada Di Area Senggigi Dan Yang Pasti Adalah Ada Satu Spot Diving Baru Yang Tanggal 3 Oktober Kemarin Telah Dilakukan Penanaman Terumbu Karang Dimana Dengan Adanya Penanaman Terumbu Karang Menjadi Salah Satu Spot Diving Yang Cukup Bagus Dan Layak Untuk Dikunjungi Memang Untuk Saat Ini Masih Tahap Awal Tapi Saya Yakin Dan Saya Percaya Bahwa Dengan Perkembangnya Waktu Dan Dengan Ivo Dari Semua Pihak Sehingga Itu Menjadi Salah Satu Spot Yang Menarik Juga Dan Kita Juga Bisa Tahu Bahwa Revitalisasi Senggigi Ini Sudah Mulai Dilaksanakan Terlihat Beberapa Pembangunan Dan Pembunahan Sehingga Dengan Seperti Itu Daya Tarik Senggigi Ini Akan Kembali Lagi Apalagi Dengan Digaungkannya Hashtag Ayo Kembali Ke Senggigi Ini Menjadi Daya Tarik Dan Program Yang Dilakukan Dari Dinas Pariwisata Lombok Barat Ini Selalu Kontinu Terus Menerus Apalagi Setiap Minggu Saat Ini Sedang Dilakukannya Senggigi Sound Sensation Dengan Seperti Itu Ini Yang Menjadi Daya Tarik Untuk Masyarakat Tetap Kembali Ke Senggigi Dan Memilih Senggigi Menjadi Iconic Yang Baru Dan Destinasi Yang Terus Menjadi Pilihan Selama Pandemi Ini Tamu-tamu Yang Menginap Di Aruna Kebanyakan Yang Dari Lokal Atau Dari Daerah Atau Dari Luar Negeri Ada Untuk Saat Ini Memang Masih Tingkat Lokal Tapi Kita Terbantu Karena Kita Punya Pool Room Dan Meeting Room Sehingga Mengakomodir Untuk Market Mice Dimana Dari Sisi Kementerian Dari Dinas Pun Juga Sedang Gencar Untuk Melakukan Kegiatan Untuk Menggerakkan Atau Menggeliatkan Roda Ekonomi Lagi Dan Ini Cukup Membantu Kita Semua Terutama Aruna Senggigi Resort In Convention Sehingga Terbukti Tingkat Hunian Kita Terus Meningkat Bahkan Di Bulan September Kemarin Lebih Baik Dan Peningkatannya Juga Cukup Signifikan Jadi Kawan Global Jangan Lupa Untuk Datang Siapa Saja Boleh Datang Untuk Menyaksikan Kegiatan UMKM Bangkit Jilid 2 Ini Yang Dilaksanakan Kegiatannya Di Aruna Senggigi Tanggal 1 November 2020 Ada Zumbanya Juga Pagi Hari Ada 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 Zumba Ada Pasar Rakyatnya Kak Bayu Ikut Zumba Kenapa Nggak bisa Gerak-gerak Jadi Ada Banyak Kalian Bisa Kita Jumpai Di Sana Dan Juga Mungkin Adalah Ajang Untuk Bersilaturahmi Satu sama Lain Antara Pelaku UMKM Yang Bersinergi Bersinergi Dengan Dunia Pariwisata Pariwisata Betul Sekali Untuk TDA Kembali ke Pak Bambang TDA sendiri Dibentuknya Tahun 2011 Di Mataram Di NTB Di NTB Di Mataram Ya Awalnya di Mataram Oh awalnya di Mataram Dari Semua Pelaku UMKM Yang bergabung Di TDA Ini Ada Nggak Sih Yang Mencolok Atau Lebih Laku Yang ini Atau Yang ini Seperti itu Pak Untuk Usahanya Apa Yang Paling Dominan Masing-masing Usaha Itu Punya Ciri khas Ya Punya Ciri khas Dan juga Punya Apa Pasar Masing-masing Kalau yang Mencolok Maksudnya Yang paling Peminatnya Banyak Misalnya Mutiara Atau Apa Yang Agak Banyak Teman-teman yang bertidak Itu Kuliner Oh kuliner Jadi Baik Apakah Itu Sejenis Resto Gitu Atau Produksi Olahan 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 Itu Makanan Jadilah Kayak Dodol Kemudian Oleh-oleh Begitu Kripek Kemudian Apa Makanan Lauk-pauk Yang Dikemas Sudah Ada Nggak Si Yang Diekspor Atau Diekspor Impor Gitu Dari TDA Kalau Ekspor Resmi Itu Salah Satu Yang Mungkin Teman-teman Semua Pernah Dengar Karena Kemaskan Lagi Ngehit Itu Adalah Kelor Pak Nasrin Itu Anggota TDA Yang Punya Usaha Kelor Itu Sekarang Sedang Bikin Pabrik Lumayan Agak Besar Dan Dia Punya Pasar Di Beberapa Negara Jepang Korea Dan Sebagainya Nah Kemudian Kalau Yang Lain-lain Itu Sudah Mulai Ekspor Tetapi Tidak Resmi Artinya Tidak Lewat Tidak Apa Tidak Lewat Jalur Yang Biasa Tetapi Misalnya Lewat Marketplace Itu Maksud saya Seperti Kemarin Ada Teman Dia Kirim Mutiara Itu 80 80 Piece Perhiasan Mutiara Itu Ke Malaysia Kan Itu Ekspor Juga Namanya Keluar Negeri Kan Ekspor Karena Pandemi Itu Orang Mengurangi Aktivitas Dan Mobilitas Berkurang Sehingga Kita Menggenjot Pasar Online Itu Yang Kedua Memang Juga Ada Kejenderungan Ada Kejenderungan Orang Semakin Mencari Praktis Kan Jadi Salah Satu Cara Praktis Itu Adalah Belanja Online Sehingga Hampir Semua Produk Teman-teman Tidak Itu Dionline Kan Gitu Paling Tidak Di Promonya Online Kan Tidak Semua Masyarakat Kita Melike Teknologi Pak Bambang Kalau Yang Belum Mengerti Atau Belum Paham Dari TDA Sendiri Ada Pembelajaran Gak Yang Diberikan Atau Kegiatan Apa Memang Kita Harus Mengedukasi Masyarakat Tapi Kalau Teman-teman TDA Mengedukasi Masyarakat Dalam Konteks Sebagai Konsumen Sebagai Pasar Jadi Seperti Seperti Saya bilang Tadi Memang Masih Masih Banyak Juga Teman Masyarakat Yang Belum Akrab Dengan Teknologi Tetapi Arahnya Kesitu Ya Apalagi 4.0 Yang Yang Digaung Gaungkan Sekarang Semuanya Serba Teknologi Mau Belanja Mau Apa Bahkan Kebutuhan Sehari-hari Memasak Sudah Online Semuanya Malah Kalau Teman-teman TDA Sudah Sudah Agak Lebih Dulu Melakukan Pembiasaan Online Misalnya Saya Menjadi Pengurus TDA Dari Sejak Berdiri Tahun 2011 Tidak Pernah Bersurat-suratan Dengan Pengurus Pusat Misalnya Semua Cukup Online Jadi Sudah Mengurangi Kertas Karena Semua Kita bisa Lakukan Secara Online Jadi Itu dia Kawan Global Kalau Anda Ingin Bergabung Sekali lagi Ke TDA Caranya Cukup Download Aplikasi TDA Passport Di Playstore Atau Appstore Kemudian Ada data-data Yang harus Diisi Ada data Yang diisi Kemudian Nanti Setelah Isi data Terakhir Diarahkan Alamannya Dimana Sesuai Alamannya Nanti Kalau alamannya Diarahkan Untuk Konfirmasi Ke Pengurus Terdekat Kalau Misalnya Warga KLU Kemantaran Belum Ada Kemurus Dan Memang Saat ini Ada beberapa Teman KLU Yang Anggota Oke Jadi Seperti itu Kawan Global Karena Waktu kita Semakin Mepet Kak Bayu Dari Victory Management Ada yang Ingin disampaikan Kepada Kawan Global Yang mendengarkan kita Iya Kami juga Disini Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Pertama-tama Kepada Hotel Aruna Yang sudah Bersedia Berketempatan Dan Kemudian Kami bersyukur Karena Hotel Aruna Merupakan Hotel Satu-satunya Yang sangat Memperhatikan Protokol Kesehatan Dan Bersinergis Dengan UMKM Sehingga Pariwisata Juga Berjalan Bersama Berseiringan Dengan Langkitnya UMKM Yang kedua Kami juga Berterima kasih Kepada TDA Perwira Gemawira Dan juga Seluruh Organisasi UMKM Yang sudah terlibat Untuk Mensuksesan acara ini Sehingga kita Semua Bergandengan tangan Untuk Bangkit kembali Untuk ekonomi Dan tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Dan disini Kami juga Akan Bekerjasama Dengan PMI Juga Dan Insya Allah Ini bisa Berjalan dengan baik Dan juga Ada lasdasi Yang akan Disitu Akan ada Carotinya juga Jadi terima kasih Buat seluruh masyarakat Di NTB Untuk bisa ikut Sama-sama Kalau tidak dari kita Dari siapa lagi Kita bisa bangkit Nah Jadi seperti itu Jangan lupa Datang Ke Aruna Senggigi Ibu Weni Ada yang ingin disampaikan Dari Aruna Senggigi Yang pasti Terima kasih juga Atas Kesempatan Yang sudah diberikan Untuk kita Sebagai Terus bersinergi Untuk membangkitkan UMKM Di Nusa Tenggara Barat Ini Dan yang pasti Ayo datang Ke Aruna Senggigi Resort and Convention Banyak sekali promo Yang menarik Dan Jangan lupa Tanggal 1 November Mulai dari pagi hari Sampai sore Untuk datang Pada acara UMKM Bangkit Jilid 2 Dan lanjut Dengan promo Pasar malam Yang ada di Aruna Seaview Kembali lagi Ayo kembali Ke Senggigi Senggigi Ribbon Promo akhir tahun Ada Bu Untuk promo akhir tahun Yang pasti Sabar Tapi ada Promo menarik Yang akan kita Canangkan Untuk pergantian Akhir tahun Pasti kita akan Segera announce Seperti apa Menarik sekali Sama seperti tahun-tahun Sebelumnya Bahwa Kita memberikan Sesuatu sukuan Yang spektakuler Jadi ada kegiatan Akhir tahun nih Pergantian tahun Ada Kita pastikan ada kegiatan Kirain beberapa hotel Kan tidak mengadakan Ya Yang pasti adalah Pada saat kita Mengadakan kegiatan Itu tetap Mengedepankan Protokol kesehatan Itu yang terpenting Sekarang ini Kawan Global Kita bisa kok Keluar lagi Kalau kita Patuh dan teat Untuk menerapkan 3M ini Menjaga jarak Mencuci tangan Dan memakai masker Betul ya Pak Bambang Dari TDA Ada yang ingin disampaikan Mungkin Untuk pelaku-pelaku UMKM Kami berterima kasih Kepada teman-teman Victory Management Yang sudah Mengadakan acara Seperti ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Ajang Bagi teman-teman UMKM Untuk Tetap Memelihara semangat Di tengah Pandemi Yang Belum ada Kita sudah Memasuki Krisis Walaupun tidak Walaupun tidak Diakui Resesi Semakin berat Semakin berat Mudah-mudahan Acara-acara seperti ini Bisa menjadi penyemangat Bagi teman-teman UMKM Kemudian Yang terakhir Saya berharap Saya usul ini Kepada teman-teman Mas Bayu Dan Saya sangat berharap Mudah-mudahan Di acara itu Nanti ada Bisa dibuat Satu Acara Forum Ngobrol Teman-teman UMKM Dan Bu ini Bisa undang Teman-teman Pengelola hotel Yang lain Nah itu Kita bisa ngobrol Untuk Sama-sama melihat Peluang apa Yang bisa Disinergikan Saya rasa Saya rasa Itu bisa Dilakukan Terima kasih Terima kasih Kak Bayu Dari Victory Management Ibu Eni Kris Tanti Dari Aruna Sengigi Resort and Convention Dan juga Pak Bambang Parmadi Dari TDA Bali Nusra Yang sudah hadir Dan terima kasih juga Untuk Anda Kawan Global Yang sudah bergabung Di 96,7 FM Kami pamit Dari kawasan Bango 15 Cakra Negara Mataram Selat Siang Dan sampai jumpa Global FM Lombok Radio Berita Terkemuka Di NTB Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih